Hai Sobat Bola, berikut hasil pertandingan Liga 1 Indonesia di pekan ke-2 sore ini, di hari Minggu tanggal 12 September. Arema FC imbang satu sama dengan Bayangkara FC. Gol Bayangkara dicetak oleh Jekiel Enduasel di menit ke-65, dan akhirnya disamakan oleh Dendy Santoso di menit ke-72. Sementara itu hasil pertandingan di hari sebelumnya, Persibaya Surabaya menang 3-1 atas Persikabo, Persita Tangerang kalah 1-2 dari Persibandung. Selanjutnya Baritop Butra kalah 1-2 dari Bali United, Persiraja Banda Aceh menang 3-2 atas PSS Leman. Persila Lamongan menang tipis 1-0 atas Persipura Jayapura, dan Persi Kediri menang 1-0 atas Borneo FC. Setelah hasil pertandingan tersebut, Bayangkara FC kini naik lagi ke peringkat 3, setelah hari ini memperoleh 4 poin. Sementara itu peringkat 1 dan 2 masih dihuni oleh Bali United dan Persibandung, dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Arema FC masih tetap ada di peringkat ke-11, setelah sampai pekan ke-2 ini memperoleh 2 poin. Untuk top skor sementara Liga 1 Indonesia sampai hari ini, masih dipimpin oleh Jack Yelan Duasel dan Hendrik Santos dengan koleksi 3 gol. Untuk top asis masih dipimpin oleh Jonathan Bustos dan Melvin Placet dengan koleksi 2 asis. Sementara itu untuk top clean sheet masih dipimpin oleh Wawan Hendrawan, dan beberapa keeper lainnya dengan koleksi 1 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya di pekan ke-2, Madura United lawan PSI Makassar akan ditayangkan video dan Indosiar jam 6 sore. Sedangkan Persija Jakarta lawan PSIS Semarang ditayangkan video dan Indosiar jam setengah sembilan malam. Sementara itu untuk pertandingan pekan ke-3, akan dimulai hari Jumat tanggal 17 September 2021. Pada jam 3 sore, Persila Lamongan lawan Persita Tangerang ditayangkan video dan O-Channel. Sedangkan Borneo FC lawan Beritoh Putra ditayangkan video. Kemudian jam 6 sore, pertandingan Persikabo lawan Persikediri ditayangkan video. Dilanjut hari Sabtu tanggal 18 September. Pada jam 3 sore, PSIS Semarang lawan Persiraja Banda Aceh ditayangkan video. Sedangkan Bayangkara FC lawan Madura United ditayangkan video dan Indosiar. Kemudian jam 6 sore, PSIS Makassar lawan Persibaya Surabaya ditayangkan video dan Indosiar. Masih hari Sabtu tanggal 18 September. Pada jam setengah sembilan malam, Bali United lawan Persibandung ditayangkan video dan Indosiar. Dan di hari Minggu tanggal 19 September, PSIS Sleman lawan RMA FC ditayangkan video dan Indosiar jam 6 sore. Kemudian jam setengah sembilan malam, Persipura lawan Persija Jakarta ditayangkan video dan Indosiar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sob. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sob.